Intro Saat mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta pada Kamis 4 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan Partai Nasdem tidak diundang ke pertemuan pimpinan partai politik pendukung pemerintahannya di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Partai Nasdem sudah membangun koalisi dengan partai lain, sementara pimpinan parpol yang hadir baru berencana membangun koalisi bersama. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi ya wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Iya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang, kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, kayak gitu. Yang dibicarakan banyak sekali, oh tiga jam, banyak sekali. Semuanya dibicarakan. Semuanya dibicarakan, bukan itu saja, semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Kedepan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa. Semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat. Yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh... Sampai jumpa di video selanjutnya.